Baru-baru ini beredar video viral di media sosial, tentang nasib seorang nenek yang diduga telah ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Video tersebut salah satunya diunggah akun Instagram. Perekam video tersebut mengatakan anak nenek tersebut telah menjual tanah dan rumah yang berada di desa Tangga Batu, Kecamatan Selumah Selatan, Kabupaten Selumah, Provinsi Pembulu. Nenek ditelantarkan anak bernama Juleha berumur 90 tahun dan setelah ditelantarkan yang terlihat bahwa nenek tersebut duduk di atas tikar dengan mengenakan penutup kepala serta baju batik dan sarung. Menurut informasi yang beredar, nenek Juleha saat ini sudah dievakuasi ke panti sosial Kresnawerda, diunggur. Nenek tersebut masuk panti sosial sekirapukul 22 waktu Indonesia Barat malam. Video tersebut berhasil membuat geram para netizen yang tak tega melihat sang nenek. Sebelum viral, nenek Juleha tinggal bersama sang anak yang menduda yang kemudian ingin menikah kembali. Tanah pun dijual beserta rumahnya sebagai modal nikah. Sang anak berjanji sehari setelah rumah laku, akan menjemput nenek Juleha. Namun sudah hampir seminggu setelah rumah terjual nenek Juleha juga tidak mungkin menjemput. Terima kasih telah menonton!